musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman semoga semua teman dalam keadaan sehat tidak kurang sesuatu apa bagi teman teman semoga juga channelnya semoga cepat bisa sukses bisa di approve bisa disetujui sama YouTube sama-sama membuat channel kita agar channel kita bisa berkembang ya guys dan tidak lupa dari semua itu kesuksesan sebuah channel adalah sama-sama atas dukungan dan support dari teman teman semua saling mendukung dan semoga dimudahkan semua rezekinya untuk teman teman semua ya guys yang sudah support terima kasih oke guys dalam video kali ini orang aja channel akan melihat atau review mesin plaster masa kini ya guys inilah purwa rupa penampakan mesin plaster yang masa kini ya yang terbaru ini sudah canggih guys daripada mesin yang seperti itu yang sana ujung ini agak besar sedikit nah sekali saya akan mereview dan cara kerjanya mesin plaster ini ya guys untuk tong yang besar ini guys ini tong yang besar kalau di malaysia ini dibilang tongnya lah guys apapun serupa ini pun dia nama tong kalau di Indonesia gendung tempat taruh ikan ini pun disini sebut tong ada yang ini ini namanya juga tong atau drum kalau di Indonesia dan ini kecil ini pun dinamakan tong juga dan yang ini pun namanya tong juga guys atau timba timba dari cat yang ini timba kecil dan sana pun dinamakan tong juga guys yang agak besar jadi semua nama hampir sama tapi fungsinya beda-beda ini kalau di malaysia guys dan ini review untuk tongnya yang besar ini guys tempatnya adalah untuk taruh simen pasir sama air atau air ya guys disini bila sudah start guys ini mesin ini besi akan berputar atau berbusing-busing nah sistem mengaduk lah guys disini dan yang untuk tepi yang sini guys ini ada boncengan boncengan ini seperti boncengan montor sudah montor ini fungsinya tajanya adalah untuk menaruh sebuah semen guys nah simen ini akan diangkat dan ditaruh disini bisa 3 bag 3 sak 2 sak taruh sini setelah sini ditaruh ayak ini simen masuk dan baru pasir sana akan dimasukkan ke dalam nitong sambil mesin berpusing-pusing ya guys setelah ini simen berpusing-pusing sudah rata semua sudah bercampur antara simen air dan pasir sudah dicampur maka cara kedua yaitu guys ini mesin akan dibuka guys tujuannya menurunkan pasir yang ada di atas dan yang bawah ini setelah semen turun guys ini fungsi dari mesin ini adalah sebuah ketara ada tombolnya guys yang bisa dibuat untuk menggetarkan ini nah ini secara otomatik ini akan bergetar sendiri guys nah ketaranya ini akan membuat sarangan ini bergerak dan semen akan turun secara sendirinya guys setelah semen turun disini akan dipusing-pusing lagi guys dalamnya disini akan turun ini sebuah ketaran fungsi dari ini adalah untuk menggetarkan agar simen yang dibuka dari sini atau luluhnya guys bisa turun dan batu-batu yang ada disini bisa dibuat jadi hasilnya semua yang sudah masuk ke dalam sini guys nah itu hasilnya yaitu luluhnya sudah enggak ada batu setelah pusing-pusing lagi dan akan di transfer lagi guys ke ini yang bawah dari sini guys setelah masuk akan di transfer pusing ke bawah ikut peralon atau pipe sini akan masuk ke mesin yang kedua sini dan fungsinya mesin yang kedua ini guys adalah untuk mempumpam atau mengetap simen yang dari sana dari pangpak yang bawah ini guys akan dimasukkan sini menuju mesin yang kedua tujuannya adalah mempumpam simen untuk naik ke atas dan dari sini akan disalurkan pipe besi nah ini pipe nya guys belum dipasang nah dari pump itu guys yang kalau di sini kalau pumpa itu dinamakan pump pumpa kalau indonesia sana adalah memumpah kalau di sini mengepump nah dari sini guys yang di sini akan disalurkan lewat pipe bawah hitam ini masuk ke mesin yang kedua sana dan tujuan mesin yang ujung sana itu adalah tujuannya mengepam atau memumpah simen atau lulah naik ke atas telah disambungkan besi ini besinya belum dipasang dan sampai sana guys sampai naik atas sampai naik atas nah simen ini pump mesin ini atau yang dinamakan mesin pump ini guys bisa untuk mengepam atau menaikkan luluh ini refill pipe nya bisa mengepam atau mengepam luluh di luluh luluh atau luluh bahasa jawanya luluh guys itu bisa sampai menjangkau kurang lebih 20 tingkat atau 21 tingkat maksimal 30-25 jika bisa guys tapi dengan jangan sampai ada yang ngobos atau angin masuk itu biasa dia bisa boleh naikkan simen sejauh atau setinggi 25 tingkat ya guys jadi mesin tetap akan di bawah proses membuatan luluhnya ini akan di bawah jadi gak usah banyak orang dan dengan sendirinya simen ini akan naik ke atas guys setelah dipump oleh mesin yang kedua dan ini memang membutuhkan sebuah karem atau makan watt atau lustrik itu besar banget guys jadi kalau cuma watt kecil saja gak akan bisa menghidupkan sebuah mesin ini jadi kena ambil langsung dari PLN nya atau TNB nya guys ini dari kabel besar dan yang fungsi ini tong yang biru ini guys fungsinya adalah untuk masukkan air setelah air penuh guys ini ada pipe dari tong ini masuk ke pipe ini akan dimasukkan sini guys tujuannya membiarkan pipe yang hitam ini guys untuk memberi cairan memberi cairan pada pipe yang hitam ini selagi mesin berjalan terus karena ini belum dimasangkan jadi belum langsung bisa membuat praktekan atau bukti bila-bila yang sudah mesin ini sudah dijalankan bisa langsung bisa dilihat sementara ini adalah mereview dan sistem cara kerjanya ini mesin ya guys ini kalau bisa satu hari ini mesin bisa menghabiskan satu truk pasir bahkan dua truk pasir guys bisa menghabiskan seratus bag semen dalam satu hari sekali kerja dua pilot atau kurang lebih seratus kurang lebih lah seratus bag atau seratus saks seharinya ya guys ini boleh habis tergantung pekerjanya kuat atau tidak kuat dan ini fungsi di setiap air ini dipasangkan dan ada kliknya ini untuk penguncian kalau sudah disambung sudah disambungkan ini maka akan dikunci seperti ini tujuannya dikasih ketah biar nggak bocor biar angin nggak keluar biar rapat lagi tujuannya oke guys semoga video video mereview mesin master masak ini yang sekarang sudah banyak digunakan di projek-projek di konversi di malaysia terutama untuk master jadi sistemnya sudah semua sudah masak ini sudah canggih nggak seperti dulu yang pakai mesin molen dia pakai diesel yang juga punya kuat dan pusing sekarang semua gunakan listrik kata-kata dulu pun yang sana biasanya itu pun sudah dikira canggih tapi ini lagi yang masa gini ternyata ini langsung tidak ada batu karena batu secara format sudah disaring disini ini adalah fungsinya menyaring ada arang-arangnya ini fungsinya menyaring dari atas disaring dan dimasukkan ke dalam pampang biar kalau sudah disaring batu nggak masuk ke dalam perawang ini guys dan maksudnya ke pesi ini kalau ada batu otomatis akan jam atau sangkut jadi akan diayak dulu sama sana kalau sudah nggak dapat itu baru bisa dipump naik semoga review mesin ini bisa inovasi inovatif inilah cara kerja mesinnya karena di manusia mesin modern masyarakat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih